selamat menikmati 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 Misal kita butuh lapar makan Maka diberikan makanan Dari sesuatu yang halal Diberikan yang halal Untuk apa? Untuk bisa memenuhi kebutuhan kita Karena kalau kemudian kita tidak makan Bisa sakit Nah maka rezeki itu Diberikan makanan Kemudian untuk memenuhi hajat kita Kebutuhan kita Kita makan Sehingga kita bisa berdikir Tilawatil Quran Nah kalau masih banyak rezekinya Untuk siapa? Kalau kepala keluarga Untuk anak dan istrinya Karena seorang ayah berkewajiban Menafkai anak dan istri Malam hari Kondisi hujan Yang di rumah belum makan Maka kita belikan Ya semampunya Ada mungkin Oh anak saya sukanya nasi goreng Diberikan nasi goreng Oh istri suka saya mie ayam Suka mie ayam Diberikan mie ayam Nah itu termasuk infak Kenapa? Karena Memberikan Kepada jalan yang benar Ya Haknya itu diberikan Nah kalau masih lebih Tapi uangnya Nah diberikan kepada orang yang belum makan Yang ada di sekitar kita Aku tetangga saya Ya dia makan sehari Hanya sekali Dengan melihat kondisi hujan seperti ini Akan merasa kelaparan nanti itu Dia gak akan makan Kecuali diberikan Kecuali diberi pemberian orang Nah ketika kita tahu begitu Kita belikan tetangga kita Kita berikan kepadanya Sehingga tidurnya bisa Nyenyak Karena kalau Perut lapar Itu gak bisa ditidur Gak enak Mau miring ke kiri Gak enak Miring ke kanan Gak enak Karena perutnya masih kosong Dan itu sulit untuk disiasati Ya Perut lapar disiasati gak bisa Ya harus diobati dengan Mah Makan Nah maka kita peduli Kepada orang-orang yang Mendapatkan riski dari awas Dari sesuatu yang halal Dibelanjakan atau diinfakan Ke jalan yang halal Jalan yang benar Baik itu di malam hari Maupun di siang hari Nah maka Pada dua hal ini Kita diperbulikan Karena untuk Hasat kepada hal-hal yang lain Tidak diperbulikan ya Hasat terhadap harta orang Hasat terhadap Kemewahan rumah orang Hasat terhadap Kendaraan orang Gak boleh Tapi hasat terhadap Harta yang Diinfakan di jalan Allah Itu diperbulikan ya Maka mari kita semua Untuk bisa mengambil Ibroh Mengambil hikmah Dari hadis ini Kita punya Hasat Yang hasat itu Memotivasi diri kita Untuk kebaikan Yang pertama Yaitu Ketika ada orang Yang senantiasa Hidupnya Dipenuhi Dengan tilawat Maka kita harus Ada rasa iri Agar termotivasi Untuk Mau membaca Al-Quran Yang kedua Yaitu Ketika ada orang Kaya Orang yang memiliki Rizki Kemudian dia Menginfakan Sesuai dengan Aturan Allah Subhanahu Wata'ala Maka kita harus Iri Ya Jangan sampai Kita mendapatkan Harta yang halal Tetapi kemudian Pemanfaatannya Tidak maksimal Ya Diberikan Our risk Banyak Tapi bukan untuk Dakwah Islam Bukan untuk Pengembangan Islam Tetapi untuk Hura Hura Ya Yang cukup Misalnya Beli handphone Harga 2 juta Tapi dia tidak mau Yang beli 2 juta Maunya Iphone 14 Harganya 27 Juta Wah Itu kan Terlalu Berlebihan Ya Kalau cukup 2 juta Ya beli yang 2 juta Tidak perlu 27 juta Kecuali memang Kalau Sebagai Suatu Kebutuhan Ya Nah Maka kita harus Iri terhadap Dua Hal ini Semoga Kita yang hadir disini Bisa Memahami Dan mengamalkan Hadis ini Di dalam kehidupan Sehingga Kita Semakin Hari Bertambah Keimanan Dan ketakwaan Kita Kepada Allah Subhanahu Wata'ala Marilah kita tutup Pertemuan pada malam hari ini Dengan membaca Doa Alhamdulillah Alhamdulillah Dan kafaratul majlis Alhamdulillahi Rabbil Alamin Subhanakallahumma Wabihamdika Ashadu Alla Ilaha Alhamdulillah 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 Astagfirullah Wa Atubu Ilahi Akhiru kalam